Jadi kami mendapati kesimpulan, bukan si gedungnya kan sebagai sumber penyebaran COVID-nya, tapi lebih kepada di masa AKB ini kan mobilitas tidak dibatasi. Sehingga mau pegawai gedung sate, mau pegawai di DPRD, pulang kantor kan punya pola kegiatan yang kita tidak bisa kontrol lah kira-kira begitu. Maka kita hanya bisa menghimbau, sepulang dari kantor, mau ke kafe, mau ke pasar kemana, 3M itu harus dipergunakan. Jadi lebih bijak menyebut kluster perkantoran, karena tidak spesifik sumbernya, datang dari satu peristiwa. Jadi bisa datang dari satu orang, bisa dari multi banyak orang, itu menurut kita berbeda dengan awal-awal COVID yang klusternya itu lebih spesifik. Jadi sekarang itu masih umum, tapi per hari ini dugaan kita datang dari mobilitas sepulang kantor kira-kira begitu. Nah ini juga sama sebenarnya ya kesimpulan terhadap yang pertanyaan kedua. Dan saya sudah diskusi dengan Pak Ketua, mohon diberikan panduan agar anggota Dewan dalam berkegiatan sosialisasi dan kunjungan kerja bisa diberi pengertian untuk tidak mendatangi lokasi-lokasi kerjanya kerjanya yang mungkin masuk mendekati zona merah kira-kira begitu atau kasusnya lagi banyak.